Pemimpin tinggi Hamas mengklaim tak berminat untuk memerintah jalur Gaza ataupun memperbagi kehidupan lebih dari 2 juta penduduknya, di mana sebagian besar hidup dalam kemiskinan yang parah. Sebaliknya, mereka ingin terlibat dalam perang permanen dengan Israel untuk menopang perjuangan Palestina yang hingga kini masih diduduki. Khalil Al-Hayah, anggota badan pimpinan tertinggi Hamas, membelas serangan mengejutkan kelompok tersebut pada 7 Oktober terhadap Israel. Atas serangan itu sehingga memicu respon sebesar-besaran militer Israel. Al-Hayah mengungkapkan misi perang dengan Israel sekarang ini adalah mengangkat masalah Palestina yang menurutnya mulai dilupakan oleh dunia internasional. Ia menambahkan bahwa tujuannya bukan untuk menjalankan Gaza, melainkan untuk menyediakan air, listrik, dan sejenisnya. Perang di Gaza saat ini dipicu oleh serangan besar Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober lalu, melewaskan lebih dari 1.400 orang dan ratusan lainnya diculik. Israel merespons dengan mendeklarasikan perang melawan Hamas. Sejak saat itu, militer Israel membombardir Gaza nyaris tanpa henti. Sudah lebih dari 10.000 warga Palestina telah terbunuh. Informasi tersebut dilaporkan Pejabat Kesehatan Palestina di Gaza. Sekitar 40 persen dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak. Para pejabat Israel menolak membahas kenjataan senjata, sampai para sandra yang diculik oleh Hamas dipulangkan. Sementara itu, kehidupan para pemimpin utama Hamas yang syarat dengan kebewahan menuai kritik dari pakar.